Hai rempel cengkol asam manis pedas nah ini bahan-bahannya udah aku siapkan ya ada rempel loh ini rempelnya udah aku cuci ini satu kilo ya rempelnya satu kilo terus ini ada cengkol ini cengkolnya udah aku rendeng mungkin dua mingguan ini tua-tua yang pasti nanti direbus dibukul ini juga direbus nah pakai bumbunya bawang merah bawang putih cabe ini nanti dihaluskan ada cahaya ada ini kencor ya sedikit terus ini laos serai jeruk daun jeruk sama salam salamnya di freezer maklum ya karena anak rantau jadi ini di freezer jadi hitam terus aku pakai asam manis pedas ya enggak pakai karet jadi ini fresenya nanti asam manis pedas terus aku tambahkan santan semuanya jadi kalau soal cabe sesuai selera ya aku pakai cabe rawitnya banyak banget biar pedas pokoknya ini resep asam manis rempelah jengkol ya mantap nah sebelum di dimasak kita rebus dulu rempelah sama jengkolnya ya biar lebih irit kita rebus dulu rempelahnya ya kita rebus dulu jangan terlalu lama-lama penting dia udah eh direbus bentar gitu biar menghilangkan bakteri-bakteri ataupun kotoran ya biar lebih sehat sehat jadi mak kita makan tuh harus yang sehat ya harus yang seri ya jangan kotor-kotor ya oke kita rebus-rebus gitu aja nah rebus bentar terus kita angkat lagi karena kalau rempelah itu enggak usah terlalu lama kan nanti mau dimasak ya penting udah jadi bagus nah biar irit terus enggak terlalu banyak eh ini kita gunakan ini ya kasih jengkolnya nah ini jengkolnya di repus dulu nanti dipukul-pukul ya Nah kalau nge-rebus jengkol pastikan kita tambahkan garam biar apa ya enggak temir terus nanti kalau dimasak itu sudah meresapkan nya terus sedikit minyak ya biar secepatnya enggak terlalu keras terus kita rebus selama 15 menit ya terus kita angkat oke nah ini udah aku pukul-pukul ya Nah jadi pukul-pukul udah ini udah rebus sekarang kita mulai masak nah kita siapkan wacan ya yang pasti harus panas banget wacannya kita taruh minyak ya oke enggak begitu kelihatan ya kita masukkan apa ininya dulu ya Hai serela salam daun daun jeruk lau semuanya dimasukkan jahe dimasukkan dulu biar wangi nah udah keluar wanginya ya Wow terus kita tambahkan tadi bawang merah bawang putih yang udah aku luar biar wangi taruh air Aduh Nah setelah setelah ini kita masukkan asam pedasnya ya Nah nanti ini dikasih air ya nanti aja Masukkan teponnya hai 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 kita masukkan ke sini sampai semangat apa ya ke sini itu udah penuh-penuh komplit tangan ini walaupun MPRW semangat kita bongkul masukkan ke tebus sampai tengah apa semangat kita tambahkan air ya ini ada air dulu kita taruh air ini merah kita kalau kurang mau main aja ya ini memang aja nah ini kita masak selama hampir satu jam ya tapi dengan api yang sedang jalan gede-gede karena matanya merasa terus empuknya itu meresap gitu makanya aku dengan api kecil tapi masaknya satu jam ya aku akan tambahkan garam biar sekalian ya ini harus sedikit penyedap ya garamnya gantung gula merah gula merah atau gula putih aku pakai gula merah sekalian ini gula merahnya enggak terang menangis taruh disitu bisa taruh ini meja ya ini ketumbar bubuk maaf di grupa oke biar wami semuanya kita masak ini ketumbarnya enggak apa-apa karena ini ketumbar bubuk jadi dimasak gitu ditaruh enggak apa-apa aku udah berhiasa kayak gitu ini kewakili asam-amis gas yang cukup ya jadi kita masak selama satu jam nanti yang kecil 120 jam kalau disini ya nah pelan-pelan nah ini udah 45 menit ya jadi udah sedikit asat kita tambahkan santannya tapi kita aduk-aduk dulu biar yang dibawah enggak kering ya atau gosong ya atau ciwok nah ini udah lumpuh ya cuma kalau udah nanti taruh santan kita masak sebentar aja nah ini santannya saku wow ini santannya santan apa air ya jadi nggak usah air lagi air lagi karena airnya udah banyak dan ini ini kita tunggu sampai sedikit mengasal ya airnya karena aku lebih suka nggak terlalu banyak air ya kita masak selama 15 menit terus kita andak ya dengan api yang sama sedang nah ini ya udah matang ya wah dan sekarang aku akan angkat ya sebenarnya nggak usah diangkat nggak apa-apa juga kita taruh di wajan ya ini 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 pokoknya anggap aja aku udah taruh di piring ya sama aja disini sama di wajan ini mantap banget ya nah ini udah matang ya adek banget rempelong cengkol asam manis pedas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih